Intro Di tahun 2019 ini, perkembangan dan peningkatan kualitas usaha mikro di Batam diharapkan lebih baik lagi. Selama tahun 2018, meskipun dengan anggaran yang terbatas, yaitu sebesar 1 miliar rupiah, Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, telah melakukan berbagai upaya untuk membantu peningkatan kesejahteraan usaha mikro ini. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Pemko Batam, Suleman Nababan mengatakan, sesuai fungsinya, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap usaha mikro agar bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Kemudian pembinaan, pelatihan antara lain meliputi pelatihan dari sisi persoalan tadi. Karena dari sisi produksinya belum standar, maka kita lakukan pelatihan misalnya cara packagingnya supaya bagus. Kemudian dari mutunya juga harus bagus. Kemudian dari sisi pemasaran, sekarang ini pemasaran hampir boleh kita katakan tidak lagi selain pasar tradisional atau konvensional, sekarang para pelaku KUKM itu sudah melakukan pemasarannya lewat teknologi yang sekarang kita kenal dengan pemasaran go online, ada lewat Lazada, ada lewat Bli-Bli dan lain sebagainya. Selama 2018, fasilitasi kerjasama dengan berbagai instansi dan badan usaha lainnya melakukan program kemitraan dan bina lingkungan telah dilakukan. Kredit usaha rakyat sebanyak 400 miliar lebih sudah tersalur, dana bergulir APBD Pemko Batam disalurkan kepada 2.000 lebih pelaku UKM, serta penyaluran bantuan kementerian kooperasi bagi 16 pelaku wira usaha pemula. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.